Sebuah video viral beredal di media sosial memperlihatkan ada seorang pria yang merupakan PPSU mengandai wanita di Jalan Kemang dalam 6, Jakarta Selatan. Dan pengandian ini dipicu akibat cemburu asmara. Ya, akibat aksi kekerasan tersebut, kini anggota PPSU harus kehilangan pekerjaan lantaran dipecat. Inilah rekaman video amatir milik warga saat seorang pria yang merupakan petugas PPSU menganiaya dan menabrakan sepeda motornya ke seorang wanita berinisial E yang merupakan rekan satu profesi di Jalan Kemang dalam 6, Bangka, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Senin Siang. Pelaku yang pada hari Selasa Siang berada tak jauh dari lokasi penganiayaan langsung dijemput aparat TNI menggunakan sepeda motor dan dibawa ke kantor Kelurahan Bangka. Kelurahan Bangka mengatakan penganiayaan tersebut dilakukan oleh petugas PPSU Kelurahan Rawa Barat kepada wanita berinisial E yang merupakan petugas PPSU Bangka. Dirinya menambahkan wanita dan pria tersebut memang pacaran dan dia niaya akibat cemburu asmara. Baik nggak luka, mbak? Nggak ada sama sekali. Oh, hari mbak sehat? Masih kerja hari ini? Mbak Lula, hari ini kerja masih. Masalahnya masih, mbak? Ya cuma cemburu aja, enggak lebih itu enggak ada lain-lain. Oh, dia cemburu sama yang mbak? Iya. Kejadiannya kemarin? Kemarin. Menanggapi video viral penganiayaan tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi tegas berupa pemecatan terhadap seorang anggota PPSU yang diduga melakukan penganiayaan. Saya sudah melihat langsung videonya dan sudah dikordasikan, bahkan Pak Gubernur juga sudah memerintahkan. Jadi yang bersangkutan, sudah diminta dicari dan sudah ketemu orangnya dari keluarga mana dan tindakan yang diberikan dari PMPROP tentu adalah pemecat. Selain memecat terduga pelaku sebagai petugas PPSU, Riza meminta aparat kepolisian menindak lanjuti adanya kekerasan yang dilakukan terduga pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia Tak ingin diberi sanksi tilang, pelanggar roda 2 masuk jalan layang nontol mencoba suap petugas lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Ya, sementara pelanggar yang nekat memasuki jalan khusus busway justru nekat memutar balik dengan menerobos pembatas jalan. Sementara yang tidak sempat menghindar diganjar surat penindakan. Upaya menyuap petugas Satwi Lantas Polres Metro Jakarta Pusat terjadi di jalan Kiai Haji Mas Mancur, Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ini dilakukan pengendara motor roda 2 yang kedapatan masuk ke jalan layang nontol Kasablangka selasa pagi. Dirinya coba menaruh uang kertas 100 ribu dibalik surat kendaraan agar tidak diberi sanksi tilang, namun petugas dengan tegas memberikan surat pelanggaran. Sementara pengendara motor lainnya yang enggan dihentikan atas pelanggaran masuk jalan nontol nekat tancap gas meski sudah dihadam petugas kepolisian. Ada pelanggar mencoba menyuap kami, namun demikian tidak kami kumris. Karena apa ya? Kita berdindak. Dalam razi yang digelar, petugas berhasil mengamankan 15 kendaraan roda 2 dan 3 kendaraan truk. Masih di Jakarta Pusat, puluhan sepeda motor yang melaju di jalur busway jalan Kiai Caringin dari Tomang menuju Harmoni nekat putar balik arah. Bahkan di antara mereka terlihat melintasi trotoar pembatas jalan. Tak hanya kendaraan roda 2, sebuah mobil minibus mewah pun terpaksa menyebrangi trotoar. Sementara mereka yang tak dapat menghindar harus pasrah dihadiahkan surat tilang oleh petugas lantaran nekat masuk jalur Transjakarta. Dalam razia ini, sebanyak 23 kendaraan berhasil diberikan sanksi tilang. Dengan pelanggaran yang dilakukan masuk jalur bus Transjakarta. Tim Liputan CNN Indonesia